Wanita pemandu lagu atau Ladies Companion di Sidoarjo, Jawa Timur di anianya kekasihnya hingga tewas di sebuah indekos tersangka yang tinggal bersama korban tanpa ikatan pernikahan terselurut emosi karena dilempar ponsel di wajahnya Di sebuah indekos di desa Banjarpoh, Sidoarjo, Jawa Timur ini seorang wanita pemandu lagu tewas dibunuh kekasihnya Korban ialah Piar Aprilia Anindita yang merantau dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat untuk bekerja di salah satu tempat karaoke Namun kepergiannya dari kampung halaman justru berakhir duka Pada tubuh wanita 23 tahun itu terdapat sejumlah bekas luka penganiayaan yang diduga terjadi kalah suara keributan terdengar di kamar korban Kita temukan ada luka-luka pada bagian wajah Luka lebam kita temukan di area mata Kemudian bibir dan hidung juga menurutkan darah Dan ada kain yang terilit di bagian leher Autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bengkarapus Diksabara Porong, Sidoarjo Hasilnya, kuat dugaan pemandu lagu itu tewas akibat tekanan benda tumpul Pembunuhan ini terkuat bukan karena suara keributan yang mengundang kecurigaan warga Melainkan kekasih korban sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi Ialah Erwan, pria 31 tahun, seorang pegawai bank yang baru menjalin hubungan asmara dengan korban sejak bulan Januari Selama 4 bulan, tanpa ikatan pernikahan, keduanya tinggal bersama di Indekos Saat diinterogasi, tersangka mengaku sakit hati dengan respon korban dalam sebuah perbincangan serius Emosi, emosi dari pelaku ini Ya karena ada pebincangan yang pada saat itu kaitan dengan Ada kata-kata yang menurut dari pelaku ini Penyakit hatinya Cekcok hebat terjadi pada 4 Agustus lalu Kala keduanya berdiskusi soal kebutuhan anak korban dari suami pertamanya Tersangka menyarankan telpon genggam milik korban dijual untuk jatah bulanan sang anak Namun, korban marah dan melempar ponsel ke arah wajah kekasihnya Tersangka naik bitam lalu menganiaya wanita itu Semakin berontak suara korban, justru membuat tersangka lebih brutal Tersangka panik, baru sadar tindakannya kebablasan hingga hilangnya nyawa korban Pria itu mengunci kamar Indekos lalu kabur ke rumahnya di Kabupaten Jombang Keluarganya kemudian meminta tersangka menyerahkan diri Kini ia dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara Pertengkaran sangat mungkin dialami pasangan yang sudah menjalin pernikahan Namun hidup bersama tanpa sebuah ikatan Memperbesar potensi permasalahan yang bisa berujung tindakan di luar batas Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!